Nge-opi dulu guys, jadi sesuai dengan tema kali ini Kita akan bahas tentang Scarlett Coffee Jadi aku punya body scrub, shower scrub, dan shower scrub yang sudah habis Nah karena menurut aku cuma ngereview doang itu so boring Karena aku tiba-tiba keinspirasi gara-gara habis Lihat si Opa Sungjungki itu ternyata juga pake Scarlett Nah karena aku gak punya Opa Sungjungki disini Aku punyanya Opa-Opa, suami aku, jadi Opa Roy Jadi di akhir video ini aku bakalan ngasih dia blind test gitu Karena aku kan punya almost semua variannya body wash Scarlett Aku bakalan nanyakan dia yang mana favorit dia Jadi mungkin beberapa viewer disini gak cuma cewek Dengan cowok tuh juga bisa Karena kan body wash ini kayak super general ya Kalau kalian mau pake cewek cowok tuh juga bisa Oke pertama-tama aku bahas dulu Ci itu sebenernya pakenya caranya gimana sih Body scrub, body wash, atau body lotion Aku mau peragain dulu Jadi pertama-tama aku pake body scrub dulu Ini kalian bisa pake seminggu 2-3 kali Terserah Tapi karena ini menurut aku Body scrub yang coffee ini Itu butirannya super halus dibandingkan si romansa ini Jadi ini udah agak lama ya romansaku Aduh, ini butirannya jauh lebih halus menurut aku Jadi ini bisa dipake Menurut aku sih daily sih gak apa-apa ya Pocok kalian tuh kuat aja Ini contohnya Nah abis diginiin Kalian gosok pelan-pelan Nanti lama-lama tuh kayak daki-dakinya itu ikutan kegosok gitu loh guys Nanti tuh selama-lama kalian bisa bilas Dengan air Ini dipakein ke seluruh badan Begitu Oke, kalau secara wanginya Benernya tuh dia gak purely coffee Jadi menurut aku tuh dia ada coklat sama vanilanya Jadi kayak mocha gitu lah ya Dan enak dia tuh kayak apa ya Gak ngebosenin Karena mungkin ada beberapa yang gak suka Bau-bau yang sweetie-sweetie gitu Floral Jadi ini bisa jadi option Ini scrubnya udah lumayan mengering Nah setelah kalian bilas Si body scrub ini bakalan kerasa nih ya Ini sama ini tuh halus ini jauh Karena tuh kayak sel-sel kulit mati tuh kayak ngerasa keangkat gitu loh Kotorannya tuh keangkat Plus juga dia tuh ada kandungan vitamin E dan glutathionnya Vitamin E tuh bagus banget untuk menutrisi Melembabkan kulit juga Plus ada glutathion yang kalau dipake berangsur-angsur itu bisa mencerahkan kulit Nah setelah udah pake body scrub nih ya Udah halus Kalian pastikan sabunan tuh di kamar mandi kan Sabunan pake si coffee-nya ini Dia itu memang shower scrub Tapi menurut aku tuh shower scrubnya itu gak seheboh itu guys Liat nih Kayak Kalau di Gini ya dia Gak Gak kerasa sama sekali gitu loh scrubnya Kayak atis sih tapi gak Gak sampe menyakiti kulit gitu Jadi kadang-kadang ada yang mikir Loh kak kok double scrub ini udah pake body scrub Pake shower scrub Enggak ini kayak lebih Gentle Kadang-kadang juga gak kerasa ini scrubnya gitu Dan wanginya Sama ya Jadi sama-sama si body scrub Karena memang yang scrub ini lebih strong daripada yang body shower Tapi cukup enak Kalau abis showeran gitu Rasa kayak Hmm Wanginya tuh enak banget Relaxing Samaan kayak si body scrubnya Dia tuh juga punya glutathione Jadi double glutathione Plus ada vitamin E dan kolagennya Lanjut nih setelah pake body scrub Body shower Body shower Shower scrub Kalian setelah selesai mandi Bisa aplikasikan si body lotion jolly ini Memang kok kayaknya gak nyambung ya Wanginya kopi-kopi-kopi Terus tiba-tiba jolly gitu Gak apa-apa sih menurut aku Kayak so far sih Aku pake tiga rangkaian ini Sekaligus itu tidak mengganggu baunya Tetep enak-enak aja Tetep oke-oke aja Dengan si body lotion jolly ini Kalau body lotionnya sendiri itu Mengandung glutathione Jadi kayak pake tiga rangkaian ini Kayak bisa triple glutathione Plus ada niacinamide Vitamin E Kojic Acid Jadi niacinamide dan kojic acidnya itu Lebih strong gitu kan Karena dia ini bakalan ditinggal di kulit gitu kan Gak dibilas seperti shower scrub sama body scrubnya Jadi dia lebih apa ya Mengunci kalau kalian itu Pengen bener-bener kulit kayaknya itu cerah Nah jadi kalau body lotionnya sendiri itu Menampakannya seperti ini Jadi ini kan udah tadi di body scrub Di body, di shower scrub Terus ini udah dikasih body lotion Dan wanginya tuh gak amburadul ya guys Jadi manalah menurutku tuh kayak Menyatu gitu loh Enak-enak Enak-enak aja tetep Wanginya tuh enak gitu loh Nih Ntar aku ratain dulu ya Ada slightly different Sedikit Sedikit banget Langsung lebih cerah Lebih keliatan Sehat gitu loh ini Putih banget ya Enggak lah ya Maksudnya kayak Kalau auto langsung putih Enggak ya guys Enggak ada barangnya seperti itu Tapi kalian lihat nih Sendiri Lebih jauh lebih cerah Setelah di scrub Di shower scrub Sama di body lotion Oke guys Jadi disini aku udah ada Ditemenin sama si suami Halo Oke guys Jadi disini udah ada suami aku Jadi dia bakalan milih Si shower scrubnya Scarlett Based on bau Jadi kayak dia bakalan bau Tapi dia gak bakalan lihat Jadi aku tuh udah siapin Disini ada 4 varian Ambilin, ambilin Nah ini Ini ada 4 varian Jadi sebenernya aku tuh Udah nyetok banyak banget Di rumah Dan dia itu Always pake Waktu mandi Kamu gak pake kan Tapi gak tau yang pake yang mana Pokoknya Nah aku disini Aku bakalan nanya Dia S Sebagai cowok Yang dia tuh suka Itu variannya mana Baunya Oke jadi Rules nya itu kayak gini Amu tak kasih bau Kamu inget-inget kayak bau Satu, dua, tiga, empat Karena ada 4 varian Itu kamu kira-kira Paling suka yang varian mana Oke Oke Nanti di akhirnya Jangan sekarang ngomongnya Oke Oke Varian yang pertama Oke Ingat Ya yang pertama Nomor satu ya Terus Yang K2 Mana Tentara Aku kasih liat dulu Ini yang kedua Oke Durutin ya Sekininya Iya Ini kalau aku lupa Kamu mau minta Yang gitu lagi Yang K3 Oke Kadang komplek masuk Oke Yang keempat Ini mah Lo jod Oke 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 Ada yang mau diulang Ada Oke Kita lepas dulu ya Udah Balik pakai camata Oke Jadi Menurut Sebagai cowok Paling suka yang mana Gak usah ngini Aku tahu Yang paling enak yang nomor 3 Pertama Terus 3 2 3 2 2 4 4 1 1 1 Oke Jadi Memang menurut aku Dua ini Yang lebih universal ya Jadi kayak Yang paling disukai cowok-cowok Biasanya si Coffee Karena memang lebih Manly gitu ya Iya Pokoknya keluar Pokoknya lebih Coffee-nya Lebih keluar Betul Ya Pokoknya coffee ya Gimana Pokoknya coffee Ya sebagai cowok kan Kamu lebih sering Dibanding kayak Bunga Dibanding kayak lemon Bunga gitu Lebih cocok coffee Terus Yang ini kenapa Kamu suka Coba ulangin lagi Pokoknya pas Pokoknya pas Oh udah sering banget Pakai yang ini Kayak kalau dipakai tuh Rasanya kayak Refreshing gitu Jadi kayak Ya yang mau ini Kayak lebih refreshing Oke Jadi sekian dulu Untuk video kali ini Ini suami aku Tiba-tiba muncul Di akhir video Tapi yaudahlah ya Jadi Supaya kalian tuh Yang cowok-cowok Yang penasaran Untuk bawa-bawa skalet Dan bikin coba skalet Itu boleh banget Jadi kayak Sekarang itu All product tuh Menurut aku kayak Udah universal banget Jadi dia tuh Even pake skincare Dari aku Sampo Terus menjadi aku Ya kan Oke Sekian dulu Untuk video kali ini Hope you like it Thank you for watching And see you on the next video Bye 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 Terima kasih.